Yaudah anggap aja NMAX lah ya Anggap aja Misalnya nih Kemudian mau beli ke dealer Bisa gak beli di TV-nya langsung Dimana aktivitas marketing dan selling-nya selalu di tempat yang terpisah Yang bikin orang pengen adalah TV Yang dari pengen menjadi beli dealer Di feed Instagram Itu kita bisa membuat orang tidak ingin jadi ingin Dengan konten marketing yang ada di feed Instagram atau Facebook Kemudian orang jadi pengen beli Nah bisa langsung dilakukan di Instagram juga Itu kerennya internet Mas Dodi ini menarik nih Jadi selama ini kita berpikir ya Balik lagi adalah ketika bikin logo Bikin iklan Lalu menenamkan perset kepada customer gitu ya Sehingga brand kita dikenal sama orang Nah tapi poin penting yang tadi Mas Dodi sampaikan adalah Pokoknya apapun yang bisa membuat orang menjadi loyal itu berarti branding gitu Nah aktivitas-aktivitas brandingnya ini kan banyak ya Mas ya Dan tadi Mas Dodi sampaikan juga bagaimana ada level-levelnya ya Misal paling bawah Terus yang level satu Terus ada level kedua Bagaimana mereka beli repeat order lah kita bilang Repeat order Jadi maksudnya loyalist level kedua Yang merekomendasikan Sampai membela brand kita Nah ini menarik banget nih Membela brand kita dalam arti kita tidak memberikan apa-apa kepada mereka Maksudnya ya mungkin produk kita Mereka mendapatkan benefitnya Tapi di satu sisi kita kan tidak membayar mereka Mereka bukan bahasanya sengaja kita endorse Tapi benar-benar membela kita gitu loh Kalau ada apa-apa bisa kadang-kadang terjadi diskusi yang cukup hangat Hanya karena membela brand kita Itu kan luar biasa gitu kan Nah Mas Dodi Kalau misal Mas Dodi lihat di Indonesia Siapa yang memang punya brand yang menurut Mas Dodi itu Sampai memiliki loyalist yang begitu luar biasa itu Menurut Mas Dodi siapa Mas? Oke Nah mungkin begini Untuk loyalist yang kira-kira brand ini di Indonesia Yang loyalistnya bisa sampai level 4 Mungkin banyak tapi tidak terekspos Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Untuk bisa mencapai loyalitas sampai tahap seperti itu Biasanya ada secara effort Ada engagement yang luar biasa dari sebuah brand Itu biasanya Biasanya nih ya biasanya Biasanya Kalau foundernya masih hidup Kalau founder masih hidup Berinteraksi langsung Dengan konsumennya Brand-brand tradisional Yang mungkin itu hanya warung kecil Di samping rumah kita Tapi kadang-kadang nih Emosional touchnya itu luar biasa gitu Sampai kita bakal teringat Nah sebetulnya banyak yang Hal-hal seperti itu Yang bisa sampai mempertahankan Apa ya Bisa mempertahankan Ini layanan ini memang khas dari brand ini nih Nggak bisa di copy paste Nah itu kan sebenarnya udah nyampe tuh Di level sampai membela gitu Nah cuma Kenapa ini agak susah dibawa ke level yang jauh lebih tinggi Karena segmennya terlalu luas yang ingin dijangkau Akhirnya proses duplikasi dari Apa yang selama ini jalan organik Tidak berjalan Kurang begitu efektif Itu kira-kira yang membuat Kenapa kok susah dibawa sampai level 4 Dan itu yang menurut saya keren adalah Apple bisa membawa Emosional touch Yang ada di level kecil Bisa sampai di level yang Cukup gede seluruh dunia gitu Jadi yang menurut saya cukup keren Gitu bang Kira-kira begitu Nanti sih ada hal-hal teknis lainnya Nanti insya Allah kita akan bisa bahas lagi nanti setelah ini Mas Dodi menarik nih Tadi ketika Mas Dodi bilang Ada brand-brand tradisional Yang ownernya turun langsung Dalam arti Sekarang kita lihat kan Bagaimana Komunikasi yang dilakukan oleh owner itu bisa langsung Contoh misalnya ada beberapa brand-brand Terutama beberapa brand fashion Mas ya Beberapa brand fashion Kita lihat Bagaimana bisa berinteraksi langsung dengan ownernya Betul Itu menjadi penilaian Dari beberapa Apa namanya Beberapa penilaian dari Pelanggan gitu ya Wah Ketika disapa langsung Jadi ketika Ownernya memakai itu Langsung habis dulu Tapi ini kan ada plus minus ya Mas ya Iya betul Antara Apa namanya Antara Personal brand gitu ya Mengenai brand ini gitu loh Nah Andaikan nanti dia sudah tidak ada lagi misalnya gitu ya Itu Itu pengaruhnya pasti ada kan Mas Oh iya pengaruhnya ada Pengaruhnya ada Karena akan menjadi ketergantungan seperti itu Contoh ya Steve Jobs itu salah satu yang terlalu kuatnya personal brand Agak susah tuh Mendeliver Inovatifnya ke Tim yang ada di Tim yang dibawahnya saat-saat ini Tapi yang menarik begini Tentang tadi Bagaimana menduplikat ini ke tim Supaya tidak ketergantungan kepada satu sosok Ownernya apabila apalagi apabila tergantungan kemudian ada keterbatasan usia Ini pertanyaan yang menarik banget membahas hal ini Intinya adalah Mereka ini kan pengen Kalau konsumen ya Konsumen ini kan kita berbicara Berbicara Apa namanya Berbicara Sebagai manusia Konsumen sebagai manusia Karena saya belajar brand itu Belajarnya dari psikologinya dulu Psikologi manusia dulu Jadi saya ngerti Insya Allah paham Apa sih yang membuat konsumen ini Mau bertahan Apa sih yang membuat konsumen ini Makin Apa namanya Makin deket gitu Contoh misalnya gini Bang Bang Wisnu Bang Wisnu Punya gak temen Tukang AC gitu Punya Atau tukang apapun Ada Ada berapa Ada berapa Kenalan Ada berapa banyak Ada berapa banyak dulu Tukang AC satu Cuma satu Yang ada lebih dari satu apa Bang Tukang makan kali ya Tukang makan Apa ya tukang apa ya Bener-bener yang servis gitu ya Mas Ledi Enggak harus servis sih Enggak harus servis Mungkin ada satu orang Mungkin ada beberapa orang Yang memiliki kompetensi yang sama Oh Iya kompetensi sama Ada Ada Misalnya kompetensinya apa Di bidang desain grafis misalnya Oke Bilang desain grafis Anggap ada berapa orang Bang Mungkin ada lebih dari Sepuluh kali ya Oke Lebih dari sepuluh Dari sepuluh Anggap aja Sepuluh orang ini Anggap ya Anggap aja Sepuluh orang ini Kompetensinya sama persis Sama pinternya Sama bagusnya Oke Dari sepuluh ini Bang Wisnu ada gak Kecenderungan untuk memilihnya Ya orang itu lagi Orang itu lagi Kalau orang ini gak bisa Baru cari yang lain Kecenderungannya Ada Ada ya Oke Kenapa seperti itu Kalau ternyata kompetensinya sama aja Oh karena ya Ada Mungkin ada unsur subjektifnya juga nih Mas Oke Subjektif dalam hal Dalam hal mungkin ya kita lebih deket sama yang ini gitu kan Nah Kedua mungkin karena dia Itu lebih penting tuh Karena dia lebih baik Nah Gitu Itu Unsur-unsur seperti itulah yang membuat orang jadi loyal Oh Unsur-unsur seperti itu Saya merasa lebih deket sama dia Saya merasa lebih nyaman sama dia Itulah yang membuat konsumen bertahan Memilih sebuah brand Apa sih yang membuat konsumen ini Membeli pertama kali Kenapa kok saya memilih desainer A, desainer B Memilih awal pertama kali pasti karena kompetensinya Itu pasti Saya pilih dia karena memang dia jago desain Saya pilih Mas Dodi ya karena Mas Dodi jago brand Mas saya pilih Si A karena dia memang jago tukang AC Itu bisa kompetensi itu bisa di copy paste Sama dengan yang lain Tetapi ada dua hal yang kedua nih Atribut yang kedua Apa itu? Etitude Setelah kompetensi ada yang namanya etitude Dan etitude inilah yang membuat konsumen itu manusia menjadi nyaman dalam berinteraksi dalam keseharian Justru etitude inilah yang menjadi alasan yang kuat supaya konsumen ini gak pindah ke tempat yang lain Etitude dari sebuah brand Andai kata nih andai kata Kompetensinya keren banget Kompetensinya keren banget Tapi etitudenya buruk Kita gak bakal mau kerja sama-sama brand itu Kita gak mau kerja sama-sama orang kayak gitu Contoh misal Contoh nih misal Kemarin nih Barusan ada kejadian sebuah brand Mungkin saya sebut aja ya Karena mungkin semua orang udah tau kejadiannya Ager Yang kemarin barusan terjadi Oh iya Iya kan? Ada kan kejadian Ager Kalau kita berbicara tentang kompetensi brand itu Berbicara tentang kompetensinya Ager Apakah produknya cacat? Apakah produknya tidak sesuai yang dijanjikan? Apakah produknya kemudian kualitasnya jadi menurun? Konsumen tidak mau membeli lagi? Enggak, bukan karena itu Bukan Karena apa? Karena ada satu dua Ada surat Satu kasus doang ya Ada satu kasus Dimana mensomasi 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 seorang youtuber Vlogger itu Bahwa kamu tuh kameramu terlalu jelek untuk nge-review produk saya gitu Intinya kan gitu Aduh iya 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 Kemudian konsumen Sosial media Menganggap brand ini adalah brand yang arogan Arogan itu attitude Produknya kompetensinya keren Kan sebetulnya kalau misalnya nih ya Jadi konsumen Yaudah beli-beli aja produknya Mau produknya keren kok Tapi saya gak mau Karena dia itu arogan Gitu kan? Bener tuh mas Nah Itulah yang disebut dengan attitude Kalau di dalam brand Nema branding journey itu Bang Wisono juga tahu Ada yang namanya rational value Dan ada yang namanya emotional value Yes, bener banget Rasionalnya kompetensinya ya Ya, rasional itu kompetensinya Emotional value itu attitude nya Kalau di dalam brand Rasional itu positioningnya Dia jagonya dimana sih? Gitu Paramek jagonya menyembuhkan sakit kepala Feminac jagonya menyembuhkan nyeri height Indomie jagonya mie instan Kemudian pop mie Jagonya mie instan yang simple Yang praktis Lemonilo jagonya mie instan yang sehat Masih-masih udah ada kompetensinya Itu alasan membuat seseorang membeli sebuah brand Pertama kali Tapi yang membuat konsumen itu bertahan di brand itu Dan tidak pindah ke yang lain Adalah attitude dari brand itu Apa yang dimaksud dengan attitude gitu? Ini masih agak abstrak Kalau saya bawa attitude ini ke ranah brand Apa yang harus terjadi? Apa yang harus saya lakukan Supaya saya bisa membangun attitude di dalam brand saya? Contoh gini Lebih gampang Makanya saya selalu membawa framework Mulailah dari kita mengenal konsumen kita Jangan dari produknya duluan Mulailah dari mengenal Siapa konsumen kita Contoh nih Contoh misal Saya pernah bantuin penjual Frozen Bebek Frozen Dia tanya Ini siapa pembelimu? Siapa? Yang mau kamu Sasaranmu siapa sih? Sebutkan satu nama Yang dimana itu mewakili sekian banyak Pembelimu Disebutkanlah si A Si A ini adalah seorang wanita Punya anak Ada suaminya di rumah Dan si A ini Si Fulana aja Fulana ini masih kerja di kantoran Jadi setiap dia pulang jam 5 sore Dia sampai rumah harus melakukan Masak untuk makan malam suaminya dan anaknya Dan itu dia merasa Aduh aku capek banget nih Sampai rumah kalau harus masak lagi Harus menyiapkan makan untuk suami dan anak-anaknya Temennya nyarani Yaudah kamu beli aja Makan di luar aja Ayam itu kan banyak di sekitar itu ayam goreng Ah gak mau ah Bosen ayam-ayam manan terus Nah kemudian Saya bilang Kalau itu memang konsumenmu Apa peran bebek frozenmu Untuk menyelesaikan masalah konsumenmu Oh iya Bebek frozen ini menyelesaikan masalah Fulana Untuk bisa fokus kepada anaknya Dan suaminya Supaya gak repot lagi Mikir masak yang ada di rumah Karena pulang kerja udah capek duluan Ini kasusnya Fulana Nah berarti Artinya ini si brand ini Brand bebek frozen ini Apapun namanya Konsumennya adalah Orang-orang seperti Fulana Yang dimana masih kerja Pulangnya sudah capek Nah si brand ini Supaya punya attitude yang baik Di depan Fulana Harus ngebantuin Cita-citanya Fulana Waktu itu saya minta Untuk melakukan survei Kira-kira mimpinya Fulana itu apa sih Oh saya pengen menjadi Ibu rumah tangga yang baik Definisi ibu rumah tangga yang baik gimana Kalau saya bisa menyekolahkan Anak-anaknya saya sampai hafid Supaya anak-anak saya bisa menghafal Quran Dan memberikan syafat buat saya Itu adalah dream dari si Fulana tadi Peran brand kita Gimana caranya Di dalam konten Instagram kita Di dalam konten Facebook kita Membantu si Fulana mencapai mimpinya Untuk bisa menjadi Ibu rumah tangga yang sukses Yaitu yang bisa Yang bisa membantu Anaknya Menjadi Hafid Bisa jadi konten-konten Di dalam postingan Instagram kita Bisa jadi konten-konten Tentang Surat hafalan Gimana cara Menghafal anaknya Supaya hafalan makin mudah Gimana cara Mencari pendapatan Tambahan Supaya bisa Menyekolahkan anaknya Bisa menyekolahkan anaknya Sampai selesai hafid Seperti itu kira-kira Nah brand ini Akan memilih Dipersepsikan Oleh konsumen Ini brand yang Paling ngerti gue banget Kira-kira gitu Bang Menarik Menarik Masya Allah Ustaz Abduh nih Kayak kemarin Masih penasaran Ada yang mau ditanyakan lagi Ustaz Abduh Ada yang mau ditanyakan lagi Ustaz Aduh Sebenarnya Banyak sih Yang mau ditanya Kayaknya Lebih pas ketemu ya Ustaz ya Tapi saya sudah Sudah terjawab Dengan baca statusnya Mas Dodi Di Instagram Sudah banyak Terhimpun Di otak saya Jadinya Sudah terjawablah Dengan baca artikel-artikel itu Sudah semakin terbuka Masya Allah Jadi saya Ucapkan terima kasih sekali Di update terus itu Instagramnya itu luar biasa Keren Masya Allah Alhamdulillah doanya Ustaz Nanti ya anak harus ke Kunung Kidul ini Harus Siap Siap Tadi tinggal saya slow Waktunya Baik yang berikutnya itu Silahkan ya Yang lain nanya dulu Siap Zad Di sini ada juga Dira Bahir nih Fotografer profesional Temen SMA saya Di 34 dulu Mungkin Dira Mau bertanya Atau Gimana Dira Coba Ini dulu Invite to speak Dir Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Mbak Dira Assalamualaikum 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 Dira mungkin ada yang bertanyakan Sama Mas Dodi Silahkan Dira Oh iya boleh deh Mas Dodi kan jadi gini Ibuku tuh punya Brand baju muslim Tapi kan memang Kita tuh jualannya Selama ini masih offline kan Jadi belum mulai berkecimpung nih Di dunia digital lah Ibaratnya Nah Yang mau saya tanyain itu Gimana sih awal mulanya Untuk branding Kan kalau misalnya Loyalist yang tadi Yang Mas Dodi sampaikan Itu Kebanyakan dari customer Langsung dari punya ibu saya kan Nah Untuk mencap Untuk dapetin target market yang baru Itu better Langkah apa sih Yang pertama Dilakukan Apakah ya Iklan-iklan dulu Kayak begitu Atau mungkin langsung Kita langsung terjun Langsung ke marketplace Seperti itu Mas Dodi Terus kalau misalnya Mas Apa Marketplace itu Better kita fokus di satu aja Atau kita langsung Semuanya gitu Dijalanin gitu Mas Dodi Oke 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 Ini Pertanyaan spesifik banget ya Jadi gini Nanti gini Mbak Dira ya Saya jawab Pengertian marketing Selling dan branding Nanti Kira-kira Diklopkan sendiri Kira-kira marketplace Cocok gak buat saya Gitu ya Karena yang paling tau produknya Ya Mbak Dira sendiri Yang paling mengenal Konsumennya Mbak Dira ya Sebetulnya Mbak Dira sendiri Kalau saya kan juga baru tau Namanya aja Sekarang belum tau Fashion muslim seperti apa Harganya berapa Saya juga belum tau Intinya gini Oke marketing dulu Kita bahas satu persatu Marketing Apa sih definisi dari marketing Definisi Bukan terjemah Kalau ditranslatekan Memang pemasaran Itu translate Dia jadinya Yang Yang kita bahas adalah Definisi Oke marketing Definisinya apa sih Definisi marketing Menurut saya adalah Merubah Calon konsumen Yang tidak butuh Menjadi butuh Merubah konsumen Tidak membutuhkan Sebuah produk Atau jasa Menjadi ingin Atau butuh Terhadap sebuah produk Atau jasa Itu marketing Jadi Goal di dalam marketing Adalah Membuat orang Jadi ingin membeli Jadi ingin ya Masih ingin membeli ya Belum membeli loh ya Masih ingin membeli Kemudian Nanti saya kasih sampel Kemudian Apa sih sales Sales adalah Aktivitas Atau tindakan Mengubah Orang yang tadinya Sudah ingin beli Menjadi beli Gara-gara Lihat aktivitas marketingnya Jadi pengen Setelah jadi pengen Saya harus beli nih Saya pengen beli Mau beli dimana ya Nah itu Yang disebut dengan sales Mengubah dari Tidak ingin Jadi ingin Eh mau tidak Mengubah ingin Jadi beli Contoh nih contoh Om Wisnu Masih hadir kah Siap Ustadz Kok Ustadz sih Anak kan murid ini Om Wisnu Pernah gak Lihat iklan TV Apapun produknya Kemudian terus Jadi pengen beli Ada Contoh apa bang Motor Motor Oke Motornya apa tuh Waktu itu Motor Apa dulu ya Motor bebek Apa Udah lupa Tapi Yamaha Kalau gak salah deh Yamaha Jupiter Yaudah anggap aja Nmax lah ya Anggap aja Misalnya nih Kemudian mau beli Ke dealer Bisa gak beli Di TV nyalang Dimana aktivitas marketing Dan sellingnya Selalu di tempat yang terpisah Yang bikin orang Pengen adalah TV Yang dari Pengen menjadi beli Dealer Oh Oke Contoh lagi Misalnya Snack Anggap aja satu brand Apa Citatu Gara-gara iklan di TV Wah jadi pengen Citatu nih Iya Ke Indomaret atau Alphamart Jadi ya Pengen belinya Kalau udah pengen beli Udah mau beli Di Indomaret Atau di Alphamart Satu marketing Dan satu selling Ini terpisah Idealnya memang terpisah Bukan idealnya Itu fasenya selalu begitu Ada yang membuat jadi pengen Dan ada yang membuat jadi beli Gitu Ada dua Nah Di dunia digital Ini menarik banget Ini menarik banget Dunia digital ini Sehingga Ini yang Saking menariknya ini Jadi kabur Kata-kata Akibat marketing dan sellingnya ini Jadi kabur nih Akibatnya Di feed Instagram Itu kita bisa membuat orang Tidak ingin jadi ingin Dengan konten marketing Yang ada di feed Instagram Atau Facebook Kemudian Orang jadi pengen beli Nah Bisa langsung dilakukan Di Instagram juga Itu kerennya Internet Yang dulunya Di media konvensional Gak bisa Lihat iklan di TV Kita gak bisa Langsung di TV nya Kita klik Gak bisa TV nya Atau koran Lihat iklan di koran Kita pengen beli Kuliner misalnya Gak bisa Beli di korannya Selalu di tempat yang terpisah Tapi Di internet Itu bisa dilakukan Di tempat yang sama Lihat iklannya di Facebook Langsung beli di Facebook Bisa Lihat iklannya di Instagram Langsung beli di Instagram Bisa Nah Inilah Yang menjadikan Makna Marketing dan selling Jadi kabur nih Padahal Ada dua fase Yang terpisah Antara marketing dan selling Marketing membuat Jadi ingin Kemudian ingin jadi beli Itu di sales Pertanyaan saya Mbak Dira masih ada disini gak ya Masih Masih Hadir Marketplace Itu media marketing Atau media selling Selling Kenapa begitu Karena kita bisa langsung beli bukan Karena langsung beli Instagram juga bisa langsung beli Marketing and selling Marketing and selling ya Dua-duanya deh Ayo Marketing atau selling Atau dua-duanya Dua-duanya Ustaz Eh aduh udah emas Tergantung niatnya Kayaknya Gini Sebetulnya Marketplace itu Lebih cocok Untuk media selling Kenapa Karena pada saat Orang masuk ke marketplace Itu sudah langsung Nuliskan keyword Di situ Oh Oke Iya Iya kan Saya mau beli jilbab Yang begini Itu sudah dituliskan dulu Di keywordnya Artinya Keinginannya sudah terbangun Di tempat lain Oke Saya mau beli Ya menurut saya Pakai ini Pakai ini bisa Bisa tolak Corona Karena mengandung bahannya Dari serat kayu putih Misalnya Udah saya edukasi Saya masukkan ke Marketplace Orang Mau masuk ke marketplace Itu sudah nulisnya Keyword brand saya Bukan keyword Kategori lagi Oke Oh iya Itu kira-kira ya Jadi ada proses marketing Ada proses selling Sampai jumpa